Hari ini kita sudah masuk pada pembahasan kita Masih tetap ada 33 bukti kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita Sama-sama bilang sama saya kesetiaan Tuhan saya sungguh sangat terbukti Nah lebih mantap lagi sama-sama bilang kesetiaan Tuhan saya sungguh sangat terbukti Berikan tepuk tangan ya meriah bahwa Tuhan, hallelujah yeah Saudara-saudara yang ada di rumah ketik di live chat saudara Kesetiaan Tuhan saya sungguh sangat terbukti Setiap minggu kita harus deklarasikan, kita proklamasikan Kesetiaan Tuhan saya sungguh sangat terbukti Sehingga apapun yang terjadi kita tahu bahwa Tuhan kita setia Mau ada tantangan, mau ada pergumulan, mau ada masalah, mau ada badai Tuhan kita setia Amen, hallelujah Nah di pembahasan ke-25 ini Salah satu bukti kesetiaan Tuhan dia memperbaiki Kesalahan-kesalahan kita Wow, hallelujah Bukan Alkitab kita sama-sama Ulangan 8, naik 1-7 Segenap perintah yang saya sampaikan kepadamu pada hari ini Haruslah kamu lakukan dengan setia Supaya kamu hidup Dan bertambah banyak Dan kamu masukin serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan Dengan sumpah pada nenek moyangmu Jadi kalau kita melakukan firman Tuhan bukan untuk keuntungan orang lain Tapi untuk kepentingan kita Setuju gak? Ada banyak orang yang bilang Terus kalau orang salah kita cuma ampunin, kita cuma sabar Kita cuma encourage, kita cuma yakinin dia berharga Supaya kuasa Tuhan dapat merobah hidupnya Keenakan dia dong Masa dia udah salah Kita cuma diem, 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 diem Melakukan firman Tuhan tidak pernah menguntungkan siapapun kecuali kita Sama-sama bilang kalau saya taat dengan firman Tuhan Saya yang untung Buang konsep setan dalam pikiran saudara Keenakan dia dong kalau saya sabar Keenakan dia dong kalau saya taat firman Keenakan dia dong kalau saya setia sama Tuhan Saya mau bilang ketaatan kepada Tuhan Tidak pernah menguntungkan siapapun kecuali kita Berikan tepuk tangan ya, berikan buat Tuhan Selanjutnya Ad yang kedua bilang Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan Atas kehendak Tuhan alammu di Padanggurun Selama 40 tahun ini dengan maksud Lihat ada maksudnya Merendahkan hatimu Dan mencoba yang kau untuk mengetahui Apa yang alam hatimu Yakni apakah kau berpegang pada perintahnya atau tidak Ayat yang ketiga Jadi Ia merendahkan hatimu Membiarkan kau lapar Dan memberi kau makan mana Yang tidak kau kenal Dan yang juga tidak dikenal dari nenek moyangmu Untuk membuat kau mengerti Bahwa manusia hidup bukan erotis saja Tapi manusia hidup dari apa Sekarang diucapkan Tuhan Inilah kalimat yang Kristus pegang ketika menghadapi pencobaan iblis Ayat yang keempat Lihat Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu Ingat Forty long years Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu Dan kakimu Tidaklah menjadi bengkak Selama 40 tahun ini Jadi kalau kita taat sama Tuhan Selalu ada mujizat yang luar biasa Amin Ayat yang kelima Maka haruslah kau insaf Haruslah kau sadar Bahwa Tuhan Allah Mengajari engkau Seperti seorang mengajari anaknya Indonesia salah satu negara Yang cara pendidikan anak-anaknya Dianggap paling buruk Karena kita menasihati anak-anak Seringkali dengan ancaman Dan dengan hinaan Lalu kita anggap itu pola pendidikan Ketika anak saudara bawa gambar Yang judulnya pemandangan Tapi bentuknya hanya seperti ular bulu dan ular kadut Langsung kita bilang gini Jelek Gambar apa ini Tapi anak saudara baru 5 tahun Anak saudara baru 6 tahun Wajar dia tidak bisa menggambar Kalau orang bule Orang Amerika Anaknya bawa gambar Langsung dia bilang Wow It's awesome Tremendous So good What is this? Walaupun dia tidak mengerti Dia puji dulu Wah itu munafik Yang kita puji Bukan hasil karyanya Tapi keberaniannya untuk mencoba Makanya dalam istilah bahasa Inggris Ada istilah good try Pelatih bulu tangkis misalnya Pelatih voli anak-anak misalnya Pelatih renang anak-anak Pelatih tenis anak-anak Ketika anak itu salah Pasti dia bilang Wow good try Indonesia tidak ada istilah good try Percobaan yang luar biasa Tidak pernah saya dengar Ya kan? Tidak mungkin Kalau Indonesia Pelatihnya Tolol Udah gitu bukan cuma perkataan Pakai beginian Seluruh dunia Tidak ada orang yang kalau ngajar anaknya Bego Tolol Jadi kalau Indonesia Anak-anak ngajar begini aja Udah mujizat Tapi saudaraku Kita mendidik anak Bukan sekedar melihat Apa yang dikerjakan Tapi kita lihat apa yang akan jadi dengan dia Jelas sampai disini Tuhan tidak melihat kita Apa yang kita kerjakan Taukah saudara Ketika Gideon sedang bersembunyi Ketika dia sedang Ada di tempat pemerasan anggur Dia sedang bersembunyi ketakutan Malika Tuhan datang kepalanya Dan berkata Diberkati langkau Hai pahlawan yang gagal perkasa Pertanyaannya Apakah Tuhan itu munafik Tuhan tidak selalu melihat siapa kita Tapi Tuhan melihat apa yang akan jadi pada kita Tuhan bukan Allah yang putus asa melihat kesalahan saudara Karena kesabaran Tuhan lebih besar daripada kesalahan kita Sama-sama bilang sama saya Kesabaran Tuhan Lebih besar daripada kesalahan kita Selanjutnya dikatakan apa Sobali Ayat yang ke enam Oleh sebab itu Haruslah kau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu Dengan hidup Menurut jalan ditunjukkan Dengan takut akan dia Dengan lain kata Kita bukan hanya terima firmannya Tapi kita ikuti jalan-jalannya Ayat 7 Sebab Tuhan Allahmu Membawa kau masuk ke dalam negeri yang baik Satu negeri dengan sungai, mata air, dan danau yang keluar Yang lembah-lembah dan gunung-gunung Artinya Tuhan sengaja izinkan proses Karena ada sesuatu yang baik Yang persiapkan buat kita Setelah kita mengalami berbagai masalah Keadaan kita pasti lebih baik Iremia 7 ya 3-5 Beginilah firman Tuhan semesta Allah Malayu Israel Perbaiki tingkah langkahmu Dan perbuatanmu Artinya ketika seorang itu salah Tuhan cukup sabar menantikan Mengarahkan Membimbing menuntun Untuk perbaikan Maka aku mau diam bersama-sama kamu Di tempat ini Janganlah percaya kepada perkataan dusta Janganlah percaya pada hoax Janganlah percaya pada intimidasi iblis Janganlah percaya hanya pada Asumsi-asumsi pikiran Yang berbunyi Bayi Tuhan Bayi Tuhan Bayi Tuhan Tuhan marah Tuhan tegur Tuhan meninggalkan kamu No 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 Melainkan jika kamu sungguh-sungguh Memperbaiki tingkat langkahmu Dan perbuatanmu Jika kamu sungguh-sungguh Melaksanakan keadilan Di antara kamu masing-masing Haleluya Klik Satu bagian terakhir Firman Tuhan Masmur 25 11-12 Oleh karena namamu ya Tuhan Dikatakan apa Ampunilah kesalahanku Sebab besar kesalahan itu Siapakah orang yang takut akan Tuhan Pemasmur sendiri berkata Ampunilah kesalahanku Sebab apa besar Kesalahanku Pemasmur saja mengakui Kesalahannya besar Tapi pertanyaan saya Apakah kesalahan yang besar Merusak semua rencana Tuhan No Sama-sama bilang sama saya Kesalahan saya Tidak bisa merusak Rencana Tuhan yang besar Dalam hidup saya Siapa yang setuju sama saya Orang yang gak ngerti Akan berkata Oh Gilbert kotbahnya Cuma nyenengin Jemaat Biarin salah Biarin salah Loh Yang saya mau ingatkan Buat saudara Bukan biarin salah Tapi di tengah kesalahan Tuhan selalu punya cara Untuk mengarahkan kita Kembali ke jalan-jalan Tuhan Iblis mau ketika kita salah Kita terintimidasi Sampai kita pikir Percuma saya berdoa Percuma saya pelayanan Tapi saya mau bilang Abraham yang salah Tidak percuma Musa yang salah Tidak percuma Daud yang salah Tidak percuma Kenapa? Karena Daud bilang begini Akhirnya ke-12 Siapakah orang yang takut akan Tuhan Bukan gak pernah salah Tapi kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya Jadi waktu dia salah Dia tidak down Dia tidak lari Dia tidak kecewa Tapi dia balik ke jalan Tuhan Dan masuk pada rencananya yang luar biasa Beri ke tepuk tangan yang beri ke buat Tuhan Nah ini yang saya pelajari disini Klik Pada saat setiap orang bisa salah Pak Engkau bisa salah Bu Engkau bisa salah Hanya orang sombong Orang kepala batu Orang arogan Yang selalu merasa dirinya tidak pernah salah Karena yang tidak pernah salah Hanya Tuhan Yang sejujur sama saya katakan Yang tidak pernah salah hanya Tuhan Jadi Bu Jadi Pak Kalau ada orang yang tidak pernah salah Minggu depan Sudah jangan duduk di kursi sudara Sudah duduk disini Biar kita dapat menyembah sudara Dalam roh dan kebenaran Karena yang tidak pernah salah Hanya Tuhan Setiap orang pada dasarnya Pasti pernah salah Hanya tinggal kita sadar Atau kita tidak Sadar bahwa kita salah Jelas sampai disini Nah ada hukum Makanya saya I'm proud of my Bible Saya bangga dengan Alkitab saya Ada hukum dalam Alkitab Yang bilang begini Apa yang kamu tidak ingin Orang lain perbuat kepadamu Jangan perbuat itu kepada orang lain Pertanyaan saya sederhana Kalau sudah salah Ingin gak dihujan Kalau sudah salah Ingin dimaki gak Kalau sudah salah Ingin disakiti gak Kalau sudah salah Ingin dihakimi gak Kalau sudah gak ingin Jangan perbuat Kalau sudah salah Kalau sudah inginnya diapain Dimengerti Diterima Diarahkan Diperbaiki Apa yang kamu Ingin orang lain Perbuat kepadamu Mulai perbuat itu Kepada orang lain Setuju? Alkitab buku yang luar biasa Waktu saya sadar Iya ya Saya pernah salah Berarti kalau hari ini Istriku salah Kalau hari ini Suamiku salah Kalau hari ini Iparku salah Itu hanya awal Karena kemudian Aku pun bisa salah Itu bikin kesalahan saya Gak seperti dia Pendeta Kalau kesalahan saya Gak cuma sedikit Kesalahan dia Terus Soal salah Bukan soal siapa Yang lebih banyak Kesalahannya Salah itu Soal penanganannya Sama-sama bilang Salah soal penanganannya Jika kita sadar Kita pernah salah Lalu kita sadar Apa yang kamu Tidak ingin orang lain Perbuat kepadamu Kita tidak perbuat Kepada orang lain Maka kita melakukan Penanganan yang tepat Dan mendapat hasil Dan mengembirakan Nah karena itu Saya simpulkan begini Setiap orang Pada dasarnya Bisa salah Klik Namun saya simpulkan Dalam berhubungan Dengan kesalahan orang Ada tiga jenis Kelompok manusia Yang pertama Ini yang saya beri nama Bodoh dan kekanakanakan Orang yang ngamuk Orang yang sakit hati Orang yang kepahitan Jika menghadapi Orang yang salah Kemudian dendam Buat saya Orang-orang seperti ini Bodoh Itu saya gak terima Dikianati pendeta Tapi saya gak terima Dibohongin pendeta Tapi saya gak suka Dibohongin di belakang saya Sorry ya Kalau setiap Orang salah Menjadi musuh Saudara Setiap orang salah Membuat hatimu luka Setiap orang salah Menjadikan Surat Dendam Dan kepahitan Saya mau beritahu Dunia jadi sempit Buat saudara Karena dunia Tempat orang salah Kalau saudara gak mau Ketemu orang yang salah Doa Minta Tuhan Minta Tuhan Bawa selat Ke sorga Itu pun Kalau masuk Ngerti gak We are not Living in Eden yet Pak Kita belum tiba Di sorga Bu Kita belum tiba Di sorga Setiap hari Kita masih jumpa Orang-orang yang salah Kalau setiap Ketemu orang salah Kita jadikan musuh Kita dendam Dan kepahitan Dunia jadi sempit Buat kita Dan bukan hanya sempit Dunia akan menjadi Lembah air mata Buat kita Makanya tidak sedikit Orang yang sebentar-bentar Ngomong Semua orang Mengecewakan Saya khawatir Kalau sudah melihat Semua orang Mengecewakan Semua pelayanan Mengecewakan Semua orang gereja Mengecewakan Saya khawatir Sudah kelompok Orang pertama Kita bisa Menghadapi Orang salah Tapi kita bisa Dapat banyak Pelajaran luar biasa Dibalik kesalahan Orang lain Amin Yang kedua Saya pelajari Jenis orang kedua Menghadapi kesalahan Orang yang marah Orang yang tersinggung Jika ada orang salah Dan kemudian Intinya sederhana Gak mau marah Gak mau dendam Gak mau kecewa Pokoknya tidak mau berurusan Tidak mau ada Urusan apapun Dan akhirnya Biasanya down Mungkin dia gak dendam Tapi dia bilang Oh saya sih gak sakit hati Pendeta saya gak dendam Hanya terlalu Pahit untuk dilupakan Kayak judul sinetron Tugas kita bukan Sakit hati Tapi tugas kita Tuhan pakai saya Supaya saya dapat Menjadi alat Dimana Tuhan Dapat mengadakan Perbaikan yang luar biasa Alham hidupnya Beri ketemuk tangan Yang meriah buat Tuhan Selanjutnya Saya pelajari Klik Ini yang saya rindukan Jenis orang ketiga Dalam menghadapi Kesalahan orang Yaitu orang yang Saya sebut Dewasa Yaitu orang yang Ketika menghadapi Orang salah Dia menerima Dia mengarahkan Dan kemudian Tetap membimbing Serta Mempercayakan Hal-hal yang baik Bukan orang yang trauma Petrus itu Sempat mengutuk Dan bersumpah I don't know him For three times Tapi Yesus Tidak pernah Kepahitan Bahkan dia Percaya pada Petrus Dan berkata Gembala Kalah domba-domba Amin Sama-sama bilang Saya gak boleh trauma Karena saya bisa Dipakai Tuhan Sebagai alat yang dasyat Untuk Tuhan Mengadakan perubahan Amin Selanjutnya Klik Nah saya coba Simpulkan begini Untuk menilai Kedewasaan rohani Seseorang Bukan apakah Dia pernah salah Atau tidak Tetapi ada Tiga Measurement Ada tiga ukuran Yang pertama Jika dia salah Jika dia salah Ngotot Orang yang rohani Bukan gak pernah salah Tapi kalau salah Tidak Ngotot Bilang sama sebelah saudara Jangan ngotot ya Adik-adik muda Yang lagi naksir-naksiran Adik-adik muda Yang lagi PDKT Dengar nih Lo kalau cari pasangan Teman hidup Jangan seneng Langsung tempel Seneng langsung tempel Kalau cari pasangan Teman hidup Perhatikan baik-baik Orang ini Kalau salah Ngotot gak Ya dia sih Kalau salah Ngotot pendeta Tapi Ya Cantik sih Makan tuh cantik Dia kalau salah Ngotot pendeta Tapi dia Ganteng Makan tuh ganteng Karena kalau dasarnya Dari awal aja Udah salah Ngotot Dari saya Cuman ada satu Selamat Menderita Karena hidup Bersama orang Yang udah salah Ngotot Sudah bisa mencapai 50 tahun aja Mujisan Otak Mampet Jantung Stroke Darah Kental Asam Lambung Naik Otak Putar Selanjutnya Dewasa Rohani Bukan salah Atau tidak Tapi Jika dia salah Berusaha Menyembunyikan Enggak Kan Saya bilang Hanya orang sombong Orang Arogan Orang kepala batu Yang kalau dia salah Kalau dia tutup Biasanya Alkitab berkata Aku mengajar dia Supaya rendah hati Amin Tuhan mau kita rendah hati Rendah hati itu artinya Sadar aja Kalau saya salah Saya Memberes Membereskan Klik yang ketiga Dewasa rohani Bukan pernah salah Tidak pernah salah Tapi jika salah Berusaha menyalahkan orang Ya pendeta Saya terlibat Narkoba Saya tahu sih Salah Tapi gimana ya pendeta Mama dan papa Saya bercerai Saya berasa Dari keluarga yang Broken home Taukah saudara Ada banyak yang Keluarganya broken home Sampai hari ini Hidupnya tetap Dasya Setuju Ya habis Gimana ya pendeta Saya sih Tahu berselingkuh Itu gak betul Pendeta Tapi kadangkala Istri saya Gak bisa menghargai Saya sih pendeta Saya cuma nangis Di hadapan Tuhan Dan Tuhan tahu Tuhan kirim wanita Yang bisa menguatkan saya Ya salahnya sih Kita akhirnya Jadi terlalu deket Itu bukan Tuhan yang kirim Setan yang kirim Saudara-saudara Tuhan yang kirim Kok jadi selingkuh Gimana sih Itu yang saya bilang Kita harus bertanggung jawab Untuk setiap keputusan Yang kita ambil Amin Jangan menyalahkan Keadaan Jangan menyalahkan Orang Itu tandanya Kita tidak dewasa Dalam rohan Salahnya biasa Tetapi kembali Pada kalimat saya tadi Penanganannya Sama-sama bilang Sama saya Penanganannya Klik Karena itu Saya jelaskan Secara singkat Ada enam sikap Orang dewasa rohani Dalam menghadapi Kesalahan Yang pertama Say Sorry Sama-sama bilang Saya salah Ada orang yang Menikah 17 tahun Tidak pernah dengar Sekalipun suaminya Berkata Saya salah Sorry Saya salah Sayang Ada orang yang Nikah 13 tahun Tidak pernah dengar Istrinya berkata Sorry Saya salah Sayang Kau Kau pikir kau Tuhan Kau Alkitab bicara Tentang Perumpamaan Anak yang Hilang Waktu dia Tahu Jalannya Salah Dia balik Kalimat Pertamanya Adalah Aku telah Bersalah Kepada Bapak Ada banyak Orang yang Yang penting Udah lah Gak usah Ngomong Sorry Kenapa Harus Verbal Kan dari Perbuatan Juga Nyata Sudah Aku yang kasih Dalam Tuhan I know Mungkin Dalam Perbuatan Engkau Memang Mengakui Salah Tetapi Mulutmu Terlalu Sombong Untuk Mengakui Engkau Salah Itu pun Bersalah Di hadapan Tuhan Makanya Alkitab bilang Kalau kita Mengaku Dosa kita Allah itu Setia dan Adil Kenapa Kita harus Mengaku Karena Mengaku Tanda kita Merendahkan Diri Yang kedua Setelah Mengakui Bertobat Turn Around Dia kembali Ke rumah Bapak Betul Malu Habis Minta Segala-galanya Kalau Bapak Menerima Kalau Bapaknya Bila Oh Udah Habis Baru Balik Ya Udah Habis Baru Balik Ya Orang Gereja Kan suka Gitu Coba Coba aja Sebenarnya Tinggalkan Pelayanan Terus Tiba-tiba Susah Terus Balik Semua Tetapan Mata Udah Habis Habisan Baru Balik Eh Buat Saya Udah Habis Habisan Balik Itu Luar Biasa Ada Orang Yang Udah Habis Habisan Masih Kepala Batu Lagi Jelas Sampai Disini Bertobat Yang Ketiga Setelah Bertobat Bereskan Kesalahan Ada Banyak Orang Pikir Sorry Is Everything Yaudah Sayang Sorry Aku Salah Ya Tapi Kan Gak Bisa Kan Saya Udah Bila Sorry Dia Yang Lebih Galak Every Sin Bring Damage Setiap Dosa Membawa Kehancuran Jadi Waktu Kita Bersalah Setelah Kita Akui Kita Bertobat Kita Harus Bereskan Kesalahan Kita Jelas Yang Keempat Abis Itu Belajar Dari Kesalahan Kenapa Saya Jatuh Dalam kitab Wahyu Dikatakan Ingat Betapa Dalamnya Kamu Telah Jatuh Bangkit Kita Ingat Kesalahan Kita Bukan Kita Tertekan Terus Bukan Kita Terintimidasi Terus Tapi Supaya Kita Next Time Didn't Do it Kita Nggak Ngerjain Lagi Kita Belajar Wah Iya Bener Saya Hari Hari Itu Lagi Jauh Dari Tuhan Saya Hari Hari Itu Pergaulan Saya Nggak Bagus Saya Hari Hari Itu Lagi Nyimpen Kepahitan Saya Hari Hari Itu Memang Banyak Tinggalkan Pelayanan Saya Hari Hari Itu Seperti Kosong Pikiran Saya Banyak Mikirin Yang Jelek Jelek Setelah Kita Tahu Dimana Titiknya Kita Perbaiki Sesuatu Yang Baik Tuhan Pasti Kerjakan Amin Yang Kelima Siap Tanggung Risiko Kesalahan Jangan Cemen Jangan Jadi Orang Kalau Sudah Minta Ampun Sama Tuhan Pokoknya Semua Beres Kalau Masih Hadapin Masalah Kita Marah Sama Tuhan Tuhan Saya Sudah Minta Ampun Kenapa Begini Daud Buat Dosa Minta Ampun Dia Sama Tuhan Tapi Anak Pertamanya Tetap Mati Tetap Mengati Sudah Sudah Hukuman Tuhan Tetap Menimpa Dia Allah Yang Panjang Sabar Tapi Ada Harga Yang Harus Kita Bayar Ada Perbaikan Ada Kerusakan Kerusakan Yang Harus Kita Perbaiki Sudah Misalnya Tukang Bohong Sudah Bertobat Orang Langsung Percaya Sama Sudara Enggak 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 Usah Kecil hati Sebenarnya Tadinya Enggak Benar Terus Masuk Gereja Terus Diomongin Orang Tau Enggak Dia kan Dulu Bini Piharaan Sekarang Pelayanan Pelayanan Enggak Usah Sakit Hati Maju Terus Itu Harga Yang Harus Kita Bayar Makanya Ketika Anak Bungsu Balik Dia Langsung Bilang Apa Jangan Jadikan Aku Anak Aku Tidak Pantas Disebut Anak Aku Tidak Pantas Menerima Pengagungan Pemulihan Yang Luar Biasa Jadikan Aku Hanya Salah Seorang Hamba Sahaja Waktu Kita Memerendahkan Diri Kita Siap Menerima Segalanya Disitu Tuhan Angkat Kita Menyatakan Kemuliaan Yang Berikan Tepuk Sangat Yang Meriah Selanjutnya Yang Kenam Akui Bertobat Bereskan Kesalahan Belajari Kesalahan Siap Menanggu Kesalahan Bangkit Dan Jangan Ulangi Kesalahan Yang Sama Kalau Kita Tidak Pernah Belajar Kita Tidak Pernah Siap Menanggu Risiko Kesalahan Kita Cuma Punya Tekad Pokoknya Saya Tidak Ulangi Kesalahan Ya Pasti Kita Akan Ulangi Kesalahan Tapi Kalau Kita Sudah Belajar Kita Siap Tanggung Risikonya Kita Tau Dosa Itu Sakit Kita Tau Dosa Itu Mahal Kita Tau Dosa Itu Menghancurkan Kita Tau Dosa Itu Menjijikan Sama Sama Bilang Sama Saya Dosa Itu Mahal Dosa Itu Menyakitkan Dosa Itu Menjijikan Dosa Itu Menghancurkan Waktu Kita Tau Empat Hal Sederhana Tentang Dosa Minimal Kita Jadi Orang Yang Bangkit Dan Tidak Mau Ulangi Kesalahan Yang Sama Tapi Tapi Di Otak Kita Sering Kali Dosa Itu Nikmat Dosa Itu Biasa Dosa Itu Normal Sehingga Kita Terus Ulangi Kesalahan Yang Sama Ada Pepatah Belanda Yang Bilang Enstom Esau Kledai Yang Dungu Yang Bego Tidak Akan Jatuh Kelobang Yang Sama Untuk Kedua Kali Pak Pernah Jatuh Kelobang Yang Sama Kedua Kali Udah Sembilan Bu Pernah Jatuh Kelobang Yang Sama Kedua Kali Kalau Kita Enggak Belajar Kesalahan Kita Ulangi Kesalahan Anak Tuhan Bukan Enggak Pernah Salah Dia Tidak Ulangi Kesalahan Karena Dia Tahu Roh Kudus Mengingatkan Dia Dalam Segala Sesuatu Selanjutnya Yang Terakhir Ini Yang Saya Mau Share Bagaimana Dia Memperbaiki Kesalahan Kita Yang Pertama Dia Memperbaiki Kesalahan Kita Dengan Menyadarkan Kita Tentang Kasih Yang Luar Biasa Orang Tidak Bisa Berubah Hanya Karena Diancam Lu Gereja Lu Lu Gak Gereja Gereja Nanti Tuhan Hajar Lu Itu Gak Bisa Merubah Orang Itu Hanya Bisa Melukai Hatinya Tentang Allah Yang Baginya Sangat Kejam Dan Bengis Kenapa Kita Melayani Karena Tuhan Terlalu Baik Buat Kita Amin Ada Seorang Wanita Tertangga Basah Berbuat Zina Yesus Tentangga Tidak Bisa Dibakar Abis itu Disate Diputar Pelan Pelan Sampai Kulit Melepu Abis Lu Disitu Apun Tidak Dia Tidak Bertobat Ketika Orang Mau Lempari Dia Dengan Batu Sampai Mati Dia Tidak Bertobat Karena Diseret Di depan Yesus Dengan Tuduhan Wanita Ini Berbuat Zina Dia Dilempar Batu Sampai Mati Tapi Kapan Dia Bertobat Waktu Yesus Bila Aku Tidak Hukum Kamu Pulang Dan Jangan Buat Dosa Lagi Pesan Kristus Jelas Dia Bukan Tuhan Yang Kompromi Dengan Kesalahan Orang Tetapi Dia Menyadari Orang Tidak Bisa Berubah Karena Ancaman Tapi Orang Bisa Berubah Ketika Kita Menyadari Kasih Kristus Sungguh Luar Biasa Dalam Hidup Kita Beri Ketap Tangan Orang Orang Yang Melayani Dengan Menyadari Tuhan Itu Terlalu Baik Gak Gampang Kecewa Untuk Apapun Ada Orang Yang Berdebat Apakah Orang Kristen Perlu Mengembalikan Perpuluhan Milik Tuhan Atau Tidak Buat Saya Ini Bukan Sesuatu Yang Perlu Diperdebatkan Lu Mau Kembalikan Boleh Lu gak Mau Kembalikan Boleh Terserah Gilbert Gak Punya Prinsip Lu Di End Of The Day It's All About The Love Of God Amen Kalau Kita Menyadari Kebaikan Tuhan Aduh Jangankan Sepuluh Persen Semua Yang Saya Punya Tuhan Punya Sensitive Gak Ada Yang Bilang Amen Langsung Waduh Perpuluhan Kota Ini Aduh Tuhan Yesus Ampuni Mereka Sebab Mereka Tidak Mereka Perbuat Amen Terus Kenapa Saya Mesti Ngajar Disini Sudah Sudara Kalau Sudah Enggak Mengembalikan Perpuluhan Tuhan Tuhan Hajar Sudara Diabisin Semua Karena Kau Perampok Di hadapan Tuhan Saya Akan Mengajar Begitu Yang Saya Ajar Hanyalah Sederhana Kalau Kita Tahu Semua Tuhan Punya Jangankan Apa Saja Yang Bisa Saya Berikan Buat Tuhan Dia Tuhan Yang Mengembalikan Berlipat Kalikan Dalam Kemuliaan Kuasanya Berikan Tepuk Tangan Yang Merih Kalau Kita Memberi Perpuluhan Karena Hanya Takut Dikutuk Setiap Kali Kita Bawa Perpuluhan Kita Bila Tuhan Nih Udah Nih Puas Puas Sama Sama Bila Tuhan Terlalu Baik Bagaimana Dia Perbaiki Kesalahan Kita Dia Menyadarkan Kita Bahwa Tuhan Terlalu Baik Yang Kedua Bagaimana Dia Memperbaiki Kesalahan Kita Dengan Menyadarkan Kita Tentang Betapa Berharganya Kita Di Pemandangan Tuhan Alkitab Saya Bicara Tentang Seorang Wanita Yang Punya Lima Suami Tiba 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 Dia Ketemu Yesus Yesus Bilang Begini Berikan Aku Minum Wah Agit Dia Dia Bilang Bagaimana Kau Orang Yahudi Minta Minum Dari Aku Orang Samaria Bukankah Orang Samaria Dianggap Najis Bukankah Segala Sesuatu Yang Diberikan Orang Samaria Kepada Orang Yahudi Akan Dibuang Karena Dianggap Haram Engkau Menghargai Aku Sebegitu Rupa Dia Tidak Bertobat Karena Dihina Dan Dihakimi Tapi Dia Bertobat Karena Yesus Menyadarkan Betapa Dia Berharga Alkitab Saya Bila Mulai Dari Hari Itu Banyak Orang Dari Kota Itu Menjadi Percaya Karena Kesaksian Wanita Itu Berikan Tepuk Tangan Yang Man Ria Buat Tuhan 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 Kanan Sela Di Dada Sama 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 Bila Hidup Saya Berharga Orang Yang Sudah Beres Dengan Hidup Hidup Akan Membuat Orang Lain Juga Berharga Dimanapun Tuhan Tempatkan Yang Ketiga Bagaimana Dia Memperbaiki Kesalahan Kita Yang Pertama Dengan Menyadarkan Tentang Kasih Yang Luar Biasa Yang Kedua Dengan Menyadarkan Tentang Berharganya Kita Di Pemandangan Tuhan Yang Ketiga Dengan Menyadarkan Kita Tentang Kemampuan Kita Dalam Tuntunan Tuhan Karena Intimidasi Iblis Bilang Kamu Gak Bisa Tapi Kuasa Ruh Kudus Mengingatkan Kita Aku Cakap Menanggung Segala Perkara Dalam Kris Yang Memberi Kekuatan Kepada Kita Yang Terakhir Bagaimana Dia Memperbaiki Kesalahan Kesalahan Kita Dengan Menyadarkan Kita Bon Raka Itu Ada Saya Undang Pemain Musik Pertanyaan Saya Apakah Semua Orang Yang Salah Sama Sudah Harus Masuk Neraka Apakah Semua Orang Yang Menyakitkan Sudara Apakah Semua Orang Yang Mengecewakan Harus Kalau Itu Terjadi Kalimat Saya Minta Maaf Betapa Busuknya Hatimu Biarlah Hari Ini Kita Menyadari Karena Neraka Itu Ada Maka Kita Bilang Tuhan Meskipun Mereka Pernah Mengecewakan Saya Meskipun Mereka Pernah Menyakiti Hati Saya Tetap Air Mata Saya Menetes Dan Berkata Tuhan Pakai Saya Supaya Saya Tidak Membalas Yang Jahat Dengan Yang Jahat Supaya Orang Bisa Melihat Kasih Tuhan Dalam Hidup Saya Betul Saya Tidak Bisa Merobah Siapapun Tapi Saya Dapat Menjadi Alat Tuhan Untuk Lewat Kehidupan Saya Orang Melihat Kasih Kristus Yang Dapat Mengubahkan Hidup Berikan Tepuk Tangan Yang Meriah Saya Undang Kita Semua Bangit Yesus Ku Bangga Padamu Amin Yesus Kaulah Harta Kebanggaan Selamanya Selamanya Ku Padamu Kau Sekalanya Mesin main dengan sangat lembut Setiap mata terpejam Setiap kepala tertunduk Setiap hati terangkat pada Tuhan Di minggu yang luar biasa ini Roh Kudus sedang berbicara kepada kita Bahwa setiap kita bisa salah Tidak perlu arogan Tidak perlu angku Tidak perlu kepala batu Apa yang kamu tidak ingin orang lain perbuat Kepadamu jangan perbuat itu pada orang lain Kalau ketika kita salah Kita ingin dimengerti Berarti kalau kita salah Belajarlah mengerti orang lain Kalau orang salah Dan kita Inginkan dia mengakui kesalahan Itu berarti kalau kita salah Belajarlah mengakui kesalahan Jangan ngotot Jangan justru nyalahkan keadaan Jika itu doamu Taruh tangan kananmu di dada Mungkin kau orangnya yang sakit hati Kecewa Dendam Kepaitan Karena orang berbuat salah Kepadamu Orang yang salah Tidak ada urusannya Dengan engkau Orang yang salah Bermasalah sama dirinya sendiri Betul kau gak bisa mengubahnya Tetapi kau dapat Dipakai Tuhan Sebagai alat Dalam tangannya Untuk memancarkan Kemuliaan kasih Tuhan Jika itu doamu Taruh tangan kananmu di dada Pastikan hari ini Engkau belajar Kesalahan-kesalahanmu Mungkin ada saudara yang berkata Saya mengulangi kesalahan saya lagi Mengulangi kesalahan saya lagi Jika itu doamu Taruh tangan kananmu di dada Katakan hari ini Tuhan Aku tidak akan mengulangi Kesalahanku yang sama Berkali-kali Kuatkan aku Dalam terang anugerahmu Jika itu doamu Taruh tangan kananmu di dada Setiap saudara yang ingin didoakan Yang taruh tangan kanan Selalu di dada Boleh angkat tangan dua-dua Tinggi-tinggi Ijinkan saya berdoa Buat saudara Bapak Baik yang ada di gereja Maupun di rumah masing-masing Lihat mereka yang angkat tangan Dua-dua di hadapan Tuhan Mungkin selama ini kami salah Dan tidak pernah menyadari kesalahan Kami salah dan ngotot Kami salah dan tidak pernah Mau minta maaf Kami salah dan menyembunyikan Kesalahan kemudian Menyalahkan orang lain Kami sakit hati Dendam kecewa Ketika melihat orang lain bersalah Kami menyimpannya itu di hati kami Tapi hari ini kami belajar Untuk menerima Orang yang bersalah Dan memohon Tuhan Untuk mengarahkan kami Untuk menjadi alat dalam tanganmu Ya Kristus Biarlah anugerahmu Dinyatakan Lihat setiap mereka yang buka hati Betul kami tidak bisa merobah siapapun Tapi Tuhan Tuhan bisa Jadikan kami alat Karena kami tahu neraka itu ada Dan kami tidak harapkan Mereka ada di neraka Tapi biarlah Tuhan pakai kami Untuk memancarkan Kemuliaan Kristus Kami tidak mau merendahkan Siapapun Tapi pakai kami Untuk menjadikan orang lain Berharga dalam terang kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Saudara kau You are wonderfully made by God Bukan berarti kau gak pernah salah Tapi kau gak akan pernah menyerah Untuk apapun yang terjadi Dalam hidupmu Bapak Amba juga doa buat yang sakit Karena Amba percaya kesembuhan Lahakmu telah kami Supaya orang percaya Setiap serang sakit Letakkan tangan kananmu Di bagian tubuh yang sakit Karena firman Tuhan katakan Orang percaya Kementerian tempat tanganmu Yang sakit Dan yang sakit akan disembuhkan Dengan iman Letakkan tangan kananmu Di bagian tubuh yang sakit Bapak Janjimu ya dan amin Itu kami percaya Firmanmu berkata Orang percaya Kementerian tempat tangan Buat yang sakit Dan yang sakit akan disembuhkan Dengan iman kami praktekkan Firman Tuhan ini Kami letakkan tangan kanan kami Di bagian tubuh kami yang sakit Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh Kami tolak campur tangga gelapan Kami patahkan kuasa di dalam nama Yesus Setan sakit penyakit Kau tidak punya kuasa kami perintahkan Keluarlah, keluarlah menama Yesus Segala virus, bakteri, kuman, infeksi Serangan setan, kuasa kegelapan, kutub Kami perintahkan keluarlah menama Yesus Kuasa kesembuhan berkat mujizat mulai terjadi Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah dulu kemarin hari ini Dan sampai selama-lamanya Dengan iman kami nyatakan Oleh bilur-bilur Kristus Kami yang percaya Sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan Dengan kuasa yang luar biasa Inilah tepuk tangan sorak-sorak kemenangan Kami tepuk tangan sukacita kami Karena Yesus mengerjakan mujizat dalam hidup kami Setiap seluruh yang sudah doakan untuk kesembuhan Tanamkan dalam romo Aku sembuh oleh bilur Yesus Jangan bimbang Karena kita berkata sesuai dengan imanmu jadi padamu Lihat sekayu salib Yesus berkata Sudah selesai Semua harga dosa, harga penyakit, harga peneritaan Sudah diselesaikan Yesus Sekayu salib Tinggal kita iman Kita tahu baginya tidak ada perkara yang mustahil Silahkan turunkan tangan Tuhan berkati Bapak Amba mengasih jemaatmu satu persatu Apa yang Tuhan taruh di hati hamba Sudah hamba sampaikan bagi umatmu Hamba doa firman termaterai Apa saja yang mereka kerjakan Dibuat Tuhan berhasil Mereka gak turun tapi naik Mereka gak jadi ekor Mereka jadi kepala Hari-hari penuh mujizat Boleh menjadi bagian hidup mereka Rumah tangga mereka penuh dengan anugerah Tuhan Hidup mereka penuh dengan jalan-jalan indah Dalam kasih karunia Tuhan Terima kasih Bapak Bangsa negara kami Indonesia selamatkan Ya Allah damai sejahtera atas Indonesia Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan bimbing Tuhan tuntun Dalam damai sejahtera dan keselamatan Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri Pejabat di pusat dari daerah Para Gubernur, para Wali Kota, para Bupati Semua dalam perlindungan Tuhan Bahkan Polisi Tentara, Kapolri, Panglima TNI DPR RI, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2 DPD, BNPT, BNPB BPK, KPK MA, Pengadilan Kejaksaan Lembaga-lembaga tinggi negara Lembaga tertinggi negara Baik anggota-anggota maupun pemimpin-pemimpinnya Diberkati oleh Tuhan Dijauhkan dari malapetaka marah bahaya Dari segala niat orang jahat Dari segala kuasa-kuasa kegelapan Dukun-dukun paranormal Penasihat spiritual Dihalaukan dari mereka Roh rakus, roh serakah, roh korupsi Dipatahkan dalam nama Yesus Roh takut akan Tuhan Roh damai sejahtera, roh kemampuan Dari sorga selalu menyertai mereka Sehingga hal-hal yang baik Boleh terjadi Indonesia ada di hatinya Tuhan Tuhan jaga Indonesia Sehingga NKRI Undang-Undang Dasar 45 Pancasila Bineka Tunggal Ika Tetap terjaga di bangsa ini Terima kasih Tuhan Hasil bumi, hasil tambang Hasil laut, hasil hutan Semua baik Dalam nama Yesus Gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan jaga dalam anugerah Tuhan Meskipun berbeda di dominasi Persatukan terus sebagai Tubuh Kristus yang Esa Gerejamu di tempat ini Gereja Battle Indonesia Tuhan pakai terus untuk menegakkan Amin Beri tepuk tangan yang beria buat Tuhan Silahkan duduk Tuhan Yesus memberkati Kitalah orang-orang yang berbahagia itu Karena siapa orang yang berbahagia Alah orang yang mendengar firman Dan mempraktikannya dalam kesarian Haleluya Haleluya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.